Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Garnier Man Agnopay, lawan 99% keman penyebab jerawat dalam 10 detik Kita selalu pakai dari yang nomor 1 Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk Kan gue bilang keluarga gue lucu-lucu, kalau nyokap produkter pasti masuk juga tuh ya Iya, iya benar gitu Eh nyokap gue sekarang udah meninggal Tapi Yang gue inget banget dari Nyokap gue ya Kita gak ngebahas nyokap lo Kalau sekarang nyokap lo liat Iya pasti liat lah Iya kira-kira lo mau ngomong apa sama nyokap lo? Mami Ini Gimana sih? Hey Selamat datang di Tonight Show Premiere GAS 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 Gak lama-lama lagi nih Tapi Gifir Abdul buat My Own Music My Own Music Paket hemat Dikit personionya soalnya Langsung aja kita ketemu dengan kamu, kita ini sobatnya Mama Dede Dan dia ini Orang yang selalu humor, kocak, komedi, ger 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 Ini dia Ya ikutnya, Abdel Akhria Iya ini dia Abdel. Yang Panti pijat sejak tahun... Entertainment sejak tahun 1989. Umur gue masih 9 tahun dia udah berkarir di entertainment. Loh karir tahun 80? 80 gue. Cuma beda setahun sama yang 81. Ger, 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 ger. Dull, eh Dull lagi. Cing, Cing Abdel biasanya. Ya kalau gue sama dia kan sebaya bro. Ini kalau ngomongin soal bakat melucu itu dari kapan sih? Biasanya dong dari siapa? Bukan dari bakat melucu dari siapa? Bukan dari kapan? Iya dari siapa? Dari kapan lu bakat lu? Iya gak tau. Bakat melucu lu dari mana sih? Dari keluarga lu kan? Keluarga kayaknya dari nyokap kayaknya deh. Kok dia permainan verbalnya ya kata-katanya itu lu? Iya. Ada aja? Iya iya dari nyokap kayaknya. Nyokap itu kayak nyablak gitu ya? Bukan nyokap gue orang padang yang memang lucu. Oh. Terus gue tinggal di perkampungan Betawi. Jadi ada dua budaya yang nyatu yang dua-duanya lucu kalau menurut gue. Padang dan Betawi? Padang dan Betawi. Keluarga gue semuanya lucu. Mungkin yang paling gak lucu gue. Hah? Tapi yang bisa bikin lucu jadi uang ya cuma gue. Oh. Iya 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 iya. Keluarga ini nyokapnya dia nih lucu banget nih. Sama nyokap gue. Nyokap ya? Cuman kalau udah kena kamera dia kicep udah. Jadi kalau kalian tau Cing Abdel ini dulu Abdel Temon di Radio SK. Iya. Langsung Abdel Temon tuh ya? Oh enggak gue masuk tahun 89 si Temon masuk 92. Oke berarti lu jadi penyiar dulu? Jadi penyiar dulu. SK itu adalah sebuah radio, radio humor. Suara kejayaan. Iya benar. Suara kejayaan jadi. Betul betul. Konsepnya radio humor ada beberapa. 101,6 dulu ya? Bener. Lu gak tau sih? Ya gue dengerin lu. Dengerin. Ah gue dengerin lu. Oh. Gue dengerin dia. Gue gak siaran. Gue siaran di Radio Dalem. Tapi bakat lucu lu dari kapan sih? Udah dong. Itu berarti lu seangkatan sama Diamor gak? Iya dong. Itu romantika dong. Romantika Diamor. Ngapain tuh gini. Biasa aja kali. Gue kayak gue tau lah gue itu. Lu bakat lucu lu dari kapan sih? Ngomongin salah kegiatan ya. Selain komedi, komedi, komedi. Updale kan juga kegiatannya banyak. Lu punya hobi yang kegiatannya itu di outdoor gak sih? Del? Enggak ada kayaknya gue deh. Mancing? Mancing kan. Orang mancing kan gak bisa maju. Kenapa? Nyebur. Oh iya. Bener ya? Ger lagi. Ger lagi. Tapi ger. Ger 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 gincu loh. Mancing mancing. Nah kita punya tips nih buat tonight lovers di rumah. Gimana cara merawat wajah kita yang sering punya outdoor activity. Kayak kita nih kan sukanya motoran gue sama Vincent. Udah pasti kena debu belum? Cuma kalo pake masker terus gini kan jadi suka jerawatan. Bukan karena puber kedua ya udah lewat jauh ya kita ya. Tapi karena mukanya kotor. Jadi muncul jerawat, komedo. Tapi untungnya ada ini nih. Oke. Bentar ya Cikabel ya. Oke. Apa sih? Dia ngapain sih? Tau. Tau. Gue gak diajak. Tau. 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 Tapi ini dia kunciannya. Rangkaian Garniaman Egnafite Series. Tau. Ini lengkap dan praktis banget buat cowo. Buat lawan jerawat diwajah. Emang jangan setengah-setengah. Bener banget. Setiap gue abis motoran, Cuci muka pake Egnafite Scrub In Foam itu, Udah jadi sebuah keharusan. Karena muka gue tuh suka gampang jerawatan kalo gak bersih. O. Jadi gak ada yang namanya males Cuci Muka. Iya gue juga. Nih, tuh, scrubnya enak, kotoran di muka jadi kangkat semua, dan bisa bunuh kuman penyebab jerawat dalam 10 detik. Nggak harus gosok-gosok muka kelamaan. Penting banget nih, buat kalian yang habis aktivitas di luar, motoran atau lain-lain ya, muka kena debu dan keringat, pakai ini. Jangan pakai sabun batang loh, gosok-gosok ke muka, pakai ini. Terus biasanya kalau jerawat gue udah redaan nih, gue pakai Agnified Peel of Mask. Ini Vincent, ini, ini. Yang mana? Ah, tuh. Ini dah siat banget ngangkat minyak, kotoran, dan komedo sampai bersih. Yang paling gue suka nih Vincent, sensasi makanya tuh, apalagi part ngeletekinnya. Aduh, gue coba langsung ya. Iya. Kita akan aplikasikan, nih ya, Agnified Peel of Mask di area sekitar pipi dan hidung. Oke. Dibuka dulu. Luar biasa ini, Orang. Luar biasa. Betul-betul fantaskis. Langsung dituangkan ke tangan. Oh, telapak tangan. Tapi bersih dulu, cuci tangan. Tadi gue udah cuci tangan. Oke. Ya, langsung dituangkan. Ya. Tuh, widih. Uh, kayak Venom ya. Bentar ya. Nah. Ternyata, Vincent. Nah, saya akan aliskan di sekitar pipi dan hidung, ya. Oh, I see, I see, I see. Ini, peel off maskernya pun warnanya hitam ya, maskulin banget. Kayak mau main baseball ya. Ini bisa buat gas air mata juga ya? Enggak bisa dong. Ih, lucu nih. Bisa buat ngerjain temen gak nyoret-nyoret gitu? Kamu bisa diem aja gak sih? Oh, hidungnya semuanya tuh. Nah, oh gitu. Iya. Eh, salah. Wah, keren. Keren banget. Kayak apa? Warrior-warrior gitu. Hmm, dia suka Aztek ya. Asem diketek. Oh, Bruce Wayne. Mr. Batman nih. Bukan dong. Masa kamu sama kan sama-sama sama best man? Best man. Nah, kalau dia aplikasikan ke muka, ditunggu dulu sampai kering ya. Bisa sambil dibawa beraktifitas. Biasanya kalau gue tuh main sama anak gue, kalau di rumah sambil nunggu kering gitu. Anak lo gak ngetawain lo gitu? Ketawa. Tapi gak cuman itu aja kan, bro. Nih, masih ada satu rangkaian lagi yang gak boleh dilewatin biar hasil lebih optimal. Nih dia. Hmm. Ini, Garnier Man Acne Fighting Whitening Serum. Gue juga pake ini nih, buat lembapin dan cerahin kulit. Sekaligus melawan jerawat. Hmm. Tuh. Wanginya demen banget gue. Terus gak lengket. Cocok ini buat laki. Nih, coba deh selucumnya. Ya kan? Wah. Wanginya. Itu udah kering tuh. Wah? Iya nih. Udah 10 menit ya? Iya, pilop-pilop. Pokoknya, ini harus ditunggu dulu sampe kering banget baru dilepas. Kita kletek ya, coba ya. Ini asli, bro. Seru banget part ini nih. Gue cuman takut dikletek kulitnya ikut. Enggak dong. Gak gitu dong. Nih. Udah kering kan nih tuh? Oh iya udah-udah. Udah kan? Oh udah tuh tinggal. Ini enak banget. Eh gue yang kletekin dong. Wow. 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 Wah. Aduh, enak banget. Ini nempel tuh ke medok-kemedanya. Iya enak banget ini asli, Vincent. Waduh. Pas ngangkatnya tuh enak banget. Nih ya. Dibersihin sesisanya nih. Kan ada bisa dises-sisanya dikit nih. Bersihin. Tuh gampang. Wow. Rasanya kotoran sama komedo yang ada di pori tuh keangkat semua. Nih, liat muka gue sekarang nih. Kece abis. Komedo-komedonya kayak keangkat gitu. Putih-putih gitu tuh. Ada kan? Ada semua. Bener ya? Kalau ngerawat kulit wajah, emang jangan setengah-setengah, tonight lovers. Itu dia tonight lovers. Jadi udah tau ya, rahasia kulit sehat dan bebas derawat kita, kalian mesti buktiin sendiri. Oke, itu kesian tapu kita, ntar ngansuk lama ditinggal yuk. Iya juga ya. Dah. Oh ada itu. Biasalah. Itu ngapain lo ngapain lo? Cerita tadi kan gue buka masker terus gue pake. Terus lo tanyain ngapain sih dan? Gini. Balik lagi. Gimana ceritanya ketika lo masuk SK Cingan Bel? Waktu itu. Batin, batin aja ger, 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 ger. Gak waktu itu gimana? Waktu itu kan masih buka lowongan tuh di kelaran. Si Radio SK kebetulan kakak gue ikut bikin lamaran, gue dibikinin. Kakak lo gak masuk? Kakak gue, itu kalau cerita di film-film kayak gitu ya. Tapi dalam kehidupan nyata, kakak gue masuk. Sebagai penyiar juga? Sebagai penyiar juga. Lo? Gue juga dong. Kok kaget? Dua-duanya masuk? Iya. Kenapa gak boleh? Itu yang terpilih dari berapa ribu? Waktu itu sekitar ada 400an deh. 400an, yang terima 400 juga jadi masuk semua ya? Gak dong. Gak apa bangganya? Kok bisa lo berdua masuk berarti lo menyisihkan semua itu dan keluarga lo berdua? Iya. Memang keluarga, kan gue bilang keluarga gue lucu-lucu. Kalau nyokap lo daftar pasti masuk juga tuh ya? Iya, iya benar gitu. Eh nyokap gue tapi sekarang udah meninggal. Tapi, yang gue inget banget dari nyokap gue ya. Kita gak ngebahas nyokap lo. Gue ngebahas jadi ngebahas nyokap. Ini karir di SK, tadi radio SK. Dia cuma pengen bikin gue ngerasa bersalah doang. Iya. Gue ngebahas gitu terus bilang meninggal. Ya kan gue jadi bingung, jadi diem. Karir yang di SK berarti itu ya? Daftar, daftar. Daftar. Bukan ada pencarian apa. Bukan daftar, memang ngelamar gitu. Oke. Ketemulah di tahun berapa itu? 92. 92 ketemu sama temon. Sama temennya monyet. Bukan temon, temon. Temon, iya. Abdel temon. Gue dulu pendengar lo. Tapi begitu lo ke TV, itu gue sempet hilang tuh. Sempet gak ngikutin lagi. Gue nonton malah ya, ada temon di TV nonton gue. Gue gak ngikutin. Se-struggling apa? Seorang Cing Abdel dalam berkarir. Gue kan masuk TV itu tahun baru, tahun 2007. Iya. Dari tahun 1989 mulai radio sampai ke 2007 kan. Berapa tuh 2007 kurang? 1989? Berapa? Berapa tahun? 16. 16 tahun ya? 16 ya? Gak tau gue juga. 87 kah? 89 ke 2007? Iya, 26. Tawa! Oh iya kepala gue. Ya pokoknya panjang lah. Panjang, panjang. Tapi di kurun waktu itu ya gue ada kerja. Lu kerja di kurun sempet? Bukan dong. Rentang waktu itu. Oke. Gue kerja di rentang. Buat makanan dong. Rentang. Kerja apa Ancing? Banyak, gue pernah jadi manajer bagito. Pernah jualan diskon kart. Ya beneran dulu ada tuh diskon kart tuh. Tukang bohong kan gitu. Gue ditipu. Iya. Emang tukang bohong. Jadi gue diajarannya gini nih. Lu situ ada mobil Suzuki misalnya. Lu dateng. Pak. Ini kesempatan khusus bagi pemilik mobil Suzuki. Gitu. Ntar gue yang punya dayatsu gue disuruh ngomong begitu juga. Ini khusus untuk pemilik mobil dayatsu. Tapi ada pergolakan batin gak waktu itu lu? Dengan? Dengan pekerjaan yang menipu itu. Iya. Gue karena gue orangnya jujur. Ya gue lo lakuin itu? Ya impitan ekonomi pak. Dan lo menyesal ya? Ya hingga kini gue menyesal. Jadi gue teringat ibu gue lagi kalau kayak begitu. Ibu gue ini udah meninggal. Tapi yang paling gue ingat sebelum. Gue manggil nyokap gue mami karena dia lebih tua dari gue. Iya pasti dong. Iya. Kalau boleh tau nyokap meninggal di tahun berapa? Tahun 2008. Tapi sebelum dia meninggal dia hidup. Iya pasti. Tahun 2008 pada saat gue baru mulai. Apa ya baru mulai karir gitu. Tapi disana dia pasti bangga melihat lo sekarang Del. Kalau nyokap gue bisa lihat gue mau ngomong apa? Biasa kan gitu ya? Iya iya iya. Lo mau digituin? Enggak. Enggak apa-apa. Kalau sekarang nyokap lo lihat. Iya pasti lihat lah. Iya kira-kira lo mau ngomong apa sama nyokap lo? Mami. Ini gimana sih? Lagi lo ada-ada aja sih. Lagi lo mana ngebahas itu ya pokoknya turut berduka lah. Iya. Iya. Namat juga ya. Gue bingung. Kenapa jadi turut berduka? Wah gimana? Kalau emang mau ngebahas itu bapak gue baru kemarin. Meninjak. Masih angetan bapak gue. Hah? Bapak lo anget? Bukan. Bukan. Sekarang kita akan lihat artikel dulu tentang Abdel ketika di titik terendah di hidupnya. Nih Dian. Ah kita gak tau. Mana gak kebaca lagi. Apa itu? Ketergantungan narkoba. Abdel akhirian. Astagfirullahaladzim. Pernah dipukuli keluarga sendiri. Nah ini pernah jadi berita besar juga sebenarnya. Iya iya bener-bener. Bahwa lo sempat ketergantungan dengan narkoba. Pernah menjad. Putau. Putau? Putau anjay. Emang putau. Ngedrag atau nyipe? Cucaw dong dulu namanya. Cucaw. Iya cucaw. Cucaw. Sempat jual-jual barang juga? Iya kan kalau orang putau. Kita gak jual barang yang tadi diskoran-diskoran itu ya? Nipu juga. Kalau putau kan begitu bangun tidur terus kita bersihin. Tabung gas ilang. Iya bener. Iya bersih. Tip mobil. Tip mobil ilang. Remote TV. Iya semuanya. Yang bisa dicairin di kembang sepatu senen. Kita cairin disana. Jadi. Tahun berapa Cing? Mulai tahun 93 atau 94 dah. Oh lagi parah-parahnya tuh ya? Iya baru. Itu tai-nya itu. Eh tai-nya maksudnya. Gak apa-apa ini kan premier? Oh iya. Anjingnya itu. Tapi gak usah berlebihan juga. Lu gimana sih tadi? Ya biasa aja maksudnya. Ngalir aja kenapa diulang jadi anjing. Terus. Gue tuh pasti gak tau. Kalau pake putau lu hasilnya akan seperti ini. Belum ada modelnya. Iya. Jadi itu gue pake karena gue gak tau dampaknya seperti apa. Tapi karena barang itu bukan buat barang coba-coba. Akhirnya dalam relatif singkat. Kita mungkin seminggu kalau pake rutin langsung pak sakau. Sakau. Lu pernah ya? Pernah. Cicau? Ngedrag doang. Tapi itu gue nyesel. Gue tuh cuman nyoba dua kali. Setelah itu gue kena liat. Sekitar gue tuh hancur banget. Oh. Dari situ gue ngeliat. Semua hancur. Dan akhirnya gue coba untuk stop. Dan itu gue ngelawan semuanya. Dan akhirnya gagal. Terima kasih. Pakai berhasil. Pakai berhasil. Cing lu berapa tahun? Berapa lama lu Cing? Terakhir putau ya putau. 2000. Dari 93. 93-94 tahun. Ih lama banget dong. Cukup lama itu. Sehitungannya. Karena ada orang yang kayaknya dua tahun atau tiga tahun lah kalau gak mati ya. Iya. Ke gap. Terus gimana lu ceritanya? Temunya gimana? Kalau gak terlalu akhirnya beralih ke sabu ya gitu ya akhirnya. Tapi emang sabu tayinya. Eh tayinya lagi. Si sabu ini anjingnya. Karena dari tayi selalu ke anjing sih. Tayi anjing jadinya. Sabu itu datang tuh bilangnya begini. Lo kalau mau berhenti putau lo pake ini gitu. Oke. Si marketingnya. Jadi banyak orang yang memang akhirnya pake dua-duanya. Oke. Gitu. Tapi akhirnya gue bisa berhenti putau di tahun 2000. Alhamdulillah. Gimana gimana itu? Prosesnya. Apa yang membuat lo? Sakau itu kan berat. Gue banyak temen gue kehilangan temen gue. Iya bener. Yang itu udah kalau pas Sakau udah kayak orang. Gokil emang ya. Di tahun 2000 itu hidup gue udah. Kayaknya kalau lo gak berhenti dah hidup lo hancur. Gue udah married terus terlihat. Anak ikut sama istri gue gak bisa ngeliat. Terus segala aset gue udah. Abis aset temen, aset kerjaan, aset harta. Udah gak ada lagi. Dan gue inget banget. Kira-kira kita berapa kali ngulang sih. Misalnya tiangat ring. Selalu gitu. Begitu terus. Gue inget banget. Karena kayak mau nangis gitu. Aset semua udah abis. Abis. Jadi gue harus mulai dari nol lagi gitu. Bahkan minus mungkin ya. Maksudnya di umur 30-an semuanya udah menjauh. Temen juga udah gak ada. Jadi bukan temen gak mau peduli. Tapi temen takut mungkin deket gue. Akhirnya lo bisa ngelawan itu bisa sembuh gimana? Triggernya apa gitu? Banyak lah kalau abis ini. Karena begitu sembuh balik ke temen-temen itu. Balik lagi begitu. Ini gue harus cerita nyokap ini beneran. Oh. Oke, it's okay. Iya, oke ya. Jadi nyokap gue itu. Pernah dalam satu masa. Ngumpulin semua anak-anaknya. Dan dia kasih apa ya namanya. Kayak nyokap gue tuh udah sering banget sekarat gitu. Jadi semua anak-anak dikumpulin tau-tau eh gak meninggal gitu. Terus sekarat lagi anak-anak dikumpulin eh belum gitu. Itu nge-prank? Bukan nge-prank. Ini kan banyak. Oh iya, iya. Belum ajalnya. Belum ajalnya. Nah di satu kesempatan yang seperti itu nyokap gue ngomong ke gue. Del buat, ini pake bahasa gue ya. Del buat gue kesuksesan hidup lo itu. Bukan lo punya duit banyak, punya mobil banyak, punya harta banyak. Tapi buat gue, lo mati dalam keadaan bersih dari putau. Itu udah bikin mami bangga. Oh. Sejak saat itu, gue tidak berbuat tak senonoh lagi. Udah lo meninggalkan itu lagi. Itu trigger paling. Tapi kan berarti susah deh, karena itu kan sakit. Karena gue kan ikut rehab. Jadi setiap tahun tuh gue ikut rehab. Baik di rumah sakit, atau ke pesantren, atau ke panti rehab alternatif, gue ikut rehab. Rehab balik lagi ketemu teman-teman bisa begitu lagi kan? Iya. Lo betul harus menjauh dari teman-teman lo kan? Iya. Harus, 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 iya dong. Makanya akhirnya gue gak punya teman, karena gue harus menjauh dari semua orang yang gue kenal. Dan akhirnya lo ketemu teman yang memang ternyata dia memakai Inex. Jadi memang agak ini ya. Jadi gak apa-apa gue tau lagi. Iya, iya, iya. Tapi. Eh, cerita dulu, lo ketemu di gebukin sama siapa? Ya, di gebukin sama keluarga lo. Di gebukin sama keluarga gue, karena itu gue inget tuh gue lagi bawa mobil abang ipar gue. Dua hari, dalam rangka mencari putau gitu. Aduh. Dua hari gak bilang-bilang, terus ketahuan sama abang gue, ada gue di rumah teman gue. Jadi ditarik dari rumah teman gue, diajak berantem nih sama, ini pukul-pukulan sama abang gue. Abang gue tuh ada dua yang, yang laki. Jadi yang laki tuh yang berantem fisik gitu. Orang kampung gue juga gak berani misahin, dipikir ini mas keluarga. Ya, akhirnya gue diseret ke rumah itu sama dua abang gue. Dan di rumah ada kakak-kakak gue. Ya, semuanya mukulin gue akhirnya. Buat gue waktu itu, gue ngerasa kok keluarga gue kayak begini banget ya. Maksudnya gue sebenernya juga pengen berhenti. Cuman gue gak tau gimana caranya. Tapi buat keluarga gue mungkin gue udah terlalu kelewatan. Keterlaluan gitu. Udah kelewatan dan gak mau muter balik. Iya, kalau kelewatan kan harusnya muter balik. Tetap ada selipan-selipan umur. Tapi lu kan sempet ilang tuh, Cing. Ilang dari peredaran. Gini, ya terus. Enggak kegigutin lu doktor. Lu kan sempet ilang dari peredaran, tiba-tiba balik come back. Menjadi host islami sama Mama Dede. Host yang religius. Apa acara religi. Iya. Amanah Islam. Iya. Di net. Iya. Siap Sabtu dan Minggu. Betul. Jam 17, kocong-kocong. Bersama Mama Dede. Bukan dong. Oh bukan. Habib Busey Jawa. Habib Busey Jawa. Mama Dede udah memilih yang lebih muda. Beduk. Gimana itu ceritanya dari komedi. Terus lu jadi host islami gitu. Gue malah kayaknya duluan Mama Dede deh. Acaranya deh. Iya. Oh iya. Duluan Mama dan... Mama Dede. Mama dan AA. Nama acaranya. Gue justru disitu duluan baru. Ke sinetron si Abdeltemun. Oh. Tapi bentar. Lu menjadi host acara seperti... Acara religi lah. Acara islami. Itu ada perubahan gak dari diri lu? Ada banyak pasti. Akhirnya. Karena gue setiap hari itu ngeliat. Kan ada jamaah-jamaah yang dateng tuh. Terus dia pada curhat gitu. Ternyata. Persoalan hidup gue juga gak terlalu berat-berat banget. Kalau dibandingin sama si Mama itu gitu. Akhirnya mungkin. Bukannya ngebandingin musibah orang sama musibah gue. Tapi gue ngerasa akhirnya bersyukur. Musibah gue masih belum apa-apa dibandingin banyak orang gitu. Iya, iya, iya. Disitu mungkin yang bisa gue ambil dari si acara Mama dan AA itu. Cing, ini terakhir mungkin gue pengen nanya. Ini berhubungan juga dengan kemarin juga ramai ya. Komedian-komedian dihubungkan dengan narkoba. Kebetulan lo juga pernah terjerat. Pernah terjerat. Lama juga menurut gue. Dan lo bisa sembus dengan sendiri gitu. Tanpa akhirnya lo ya nau uju bila menjali. Kayaknya lo meninggal atau ketangkep. Iya, iya. Sebetulnya gak di-stereotalkan ini. Bahwa komedian dekat dengan narkoba ini profesi bisa aja. Kalau gue sama dia udah dituduh. Ah ini dua orang nyabu nih kalau. Kita sering banget dituduh. Aduh. Padahal-padahal. Gak pernah gitu. Wah ini sekarang kita ke BNN cek. Urin juga. Cek ayo, cek ayo, cek ayo. Bukan, bukan. Kok boleh sih nanti kan di-edit. Iya. Cek Urin, gue berani lah. Nah. Biasanya nanti dulu. Gue berani anjing lo. Kita berdua berani. Berani. Ini belum tentu. Berani kalau sekarang. Gimana? Apa mungkin ada-ada. Pesat. Kata-kata buat ya. Kalau menurut gue ya. Kalau orang yang lagi aktif emang gak bisa kita nasihatin. Susah ya? Susah kalau kita nasihatin. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Masuk kuping kiri, keluar kuping gajah. Masuk kuping gajah makanan itu dong. Bukan dong. Makanan. Kuping gajah tanaman. Makanan, iya. Ada makanan yang ditoples, mau melebaran tuh. Yang muter-muter gitu. Ada yang muter-muter kayak kuping. Ini malah ngebahas begini sih. Terus? Yang lagi aktif ini kayaknya susah kalau kita nasihatin. Masing-masing punya, apa namanya ya. Punya jalan sendiri untuk kepentok. Mungkin ada yang, gue kepentok sama pesen nyokap. Ada yang kepentok sama ke gap. Macem-macem beda-beda. Ada yang kepentok dengan hancurnya rumah tangga gitu. Cuman pada saat dapet momen kepentok itu yang kita gunain. Untuk jadi motivasi gitu. Kadang-kadang ada orang yang berhenti cuma bukan karena pengen berhenti. Cuman karena pengen dilihat udah berhenti sama keluarga. Cuman karena udah ke gap. Biasanya akan pakai lagi. Bukan dari sininya dia, gue berhenti, stop. Gue akan membuka lembaran baru. Nah gue harap juga buat teman-teman semua pelaku industri kreatif ya. Jauhi coba-coba dulu deh. Buat yang masih, karena gue denger dari beberapa teman gue. Banyak sekali yang di TOTO dari rekan-rekan seniman. Jadi gue masih bingung sih. Masih banyak juga yang memakai narkoba. Jadi lihat contohnya. Nih, sukses kan? Jadi gue ingat kata-kata dokter Dadang Hawari. Lo tau kan dokter Dadang Hawari? Tau yang narkoba apa yang dia punya rehabilitasi ya? Iya, iya, iya. Dia bilang itu yang sakit buat para pecandu itu adalah mentalnya, mental adiksi. Jadi lo, kalau lo gak sembuhin mental lo, lo gak bakal sembuh. Makanya kita di konsulnya tuh di dokter jiwa. Karena yang harus dibenerin tuh adalah jiwa lo. Jadi lo cari bagaimana caranya lo bisa benerin jiwa lo. Kalau lo islam mungkin lo dekatkan diri sama Allah. Kalau agama lain juga atau apapun kepercayaan lo, lo coba deketin lo. Lo isi jiwa lo dengan hal-hal yang positif. Kalau gak kayak gitu mental lo akan, ya karena udah terganggu mental kita gitu. Iya, iya, iya. Oke. Gue udah teringet kata-kata juga. Tadi kan Dadang Hawari ya. Gue teringet kata-kata Dadang Es Manaf. Bukan, itu pencipta lagu. Bapaknya Ito. Eh tapi dia bisa berkata-kata. Emang kenapa? Tapi kayaknya kurang lucu ya. Oke, terima kasih watching update. Sampai ketemu sehat selalu watching update tentunya ya. Terus berkarya. Sampai ketemu lagi itu nice premiere selanjutnya. Jangan lupa. Soekrek Youtube kita. Dan tonton video lainnya. Gas, gas, gas. Go. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere. Yang dipersembahkan oleh Carnier Man Agno Fight. Lawan 99% keman penyebab jerawat dalam 10 detik. Kita selalu pakai dari yang nomor 1.